selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dalam kasus tema kunjungan presiden ke Kepulauan Riau pada tanggal 19 Mei kemarin dalam kunjungan presiden ke Tanjung Pinang beliau mengingatkan pemerintah provinsi Kepulauan Riau setidaknya ada 16 kali presiden menyebutkan kata hati-hati dan hati-hati jadi kalau bagi orang yang pernah tinggal di Solo maupun di Yogyakarta ucapan kata yang sama atau mengingatkan kata dengan kalimat hati-hati atau warning ya istilahnya maka itu suatu peringatan serius supaya kita segera mengambil kebijakan yang mumpuni untuk menyelesaikan pandemi COVID di Kepulauan Riau karena Tanjung Pinang ini adalah ke provinsi Kepulauan Riau penduduknya hanya 2 juta namun bisa mengalahkan Jawa Timur yang penduduknya 40 juta dalam kasus infeksi harian bahkan kita pernah menduduki peringkat 4 nasional dengan 222 kasus harian dan ini menjadi pertanda bahwa penularan COVID karena pulau Jawa itu penduduknya lebih dari 100 juta dan satu daratan penduduk maupun secara geografis begitu susah untuk dikawal Kepri terdiri dari banyak pulau yang dibatasi oleh laut beda dengan kasus di Kepulauan Jawa kita bisa melihat sejumlah data yang disampaikan Presiden soal misalnya pertumbuhan ekonomi Kepri yang minus 1% di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah minus 0,7% lalu juga serapan APBD disorot oleh Presiden karena baru 10% sampai pada April 2021 dan beliau menginginkan pemerintah Kepri mempercepat belanja APBD karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dan kita melihat data Presiden juga tingkat akupansi rumah sakit Kepri cukup tinggi di peringkat 7 secara nasional karena di atas bor nasional sebesar 29% dan menarik kita lihat data di perkabupaten kota ya per Mei 18 Mei Karimun itu bornya 64% kemudian Batam 65% sementara Kepri 45% ini menjadi tanda sebenarnya kemudian kemudian kasus perkembangan angka kesembuhan ternyata di Lingga baru bisa menyembuhkan 32,9% dan paling bagus memang kota Batam bisa menembus angka 90% dan Tanjung Pinang di angka 78,9% dan menurut data dari Presiden dan angka kesembuhan pasien COVID di Kepri secara umum itu masih berada di bawah angka nasional angka nasional sudah mencapai 92,2% sementara angka kesembuhan di Kepulauan Riau 83% dan ini tentu menjadi peringatan untuk pemerintah poin prom untuk lebih serius terima kasih telah menonton di Kepulauan Riau dan ini terima kasih telah menonton Terima kasih.